Kabar duka kembali datang dari dunia entertainment Korea Selatan. Baru saja kehilangan aktor Min Ji Hyun untuk selamanya, kini ada lagi talenta hiburan yang meninggal, ia adalah Lee Ji Hyun. Lee Ji Hyun dikenal sebagai U-Zang, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan influencer yang pernah tampil di acara televisi U-Zang Generation dan Flower Boy Corporation. Ia adalah salah satu U-Zang yang terkenal di Korea Selatan berkat wajah tampannya. Sebelum meninggal, ia dikenal sebagai broadcast jockey di Afrika TV. Lee Ji Hyun meninggal pada hari Kamis 18 Maret 2020 waktu setempat. Ia meninggal dalam usianya ke-32 tahun. Menurut pemberitaan, Lee Ji Hyun meninggal karena septisemia atau sepsis, alias keracunan darah. Sepsis sebelumnya juga menjadi penyebab meninggalnya Moon Ji Hyun. Walau begitu, penyebab pastinya kematian Lee Ji Hyun belum ada konfirmasi. Selain sepsis, Lee Ji Hyun selama beberapa hari sebelumnya juga menderita limpa denitis atau biasa dikenal dengan kelenjar getah bening yang meradang dan membesar. Ia juga disebut mengalami kelelahan. Lee Ji Hyun juga kabarnya sempat menjalani tes untuk virus corona atau COVID-19 gara-gara mengalami demam tinggi, tapi hasilnya negatif. Ketika kondisinya semakin buruk, Lee Ji Hyun sempat dirawat di ICU namun gagal diselamatkan. Rest in peace, Lee Ji Hyun. Semoga keluarga dan kerabat yang ditinggalkan diberi ketabahan.